Anda yang memang dikatakan sepihak dari PT Pelabuhan Tiga Bersaudara dalam menaikkan tarif, sebetulnya Anda melihat atau menilai apa yang menjadi kepentingan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara ini dalam menaikkan tarif yang mana juga ditentang oleh berbagai pihak? Ya sebenarnya kalau kita mau tahu persis jawabannya ya, kita harus melahirkan kepada perusahaan Pelabuhan Tiga Bersaudara. Tetapi saya hanya menyampaikan bahwa merubah peraturan itu harus bisa bersandar kepada prinsip keadilan, menjamin pertumbuhan ekonomi, menjamin keberlanjutan, kemudian juga tidak merugikan dunia usaha. Jadi ini yang kalau sekarang saya lihat, dengan adanya beban hampir 1 dolar per ton ini, harga batubara turun meluncur sekarang hari ini 140, dikurangi 1 rupiah 139, ya dengan kenaikan royalti menjadi 28 persen, kemudian pajak dari hasil ekspor ditahan 30 hari 30 persen, ya tambang nafasnya satu-satu seperti orang yang sakit paru-paru Pak. Dan kalau salah hitung, bisa berhenti paru-parunya kan? Nah ini yang kita takutkan bahwa di masa pembangunan ini kami kehilangan nafas gitu. Karena bebannya terlalu berat ya. Sehingga kami mohon kepada Kementerian Perhubungan, Pak Budi, Dirjen Perhubungan Laut, Pak Apten, Apten Taufir, untuk mari kita diskusikan terbuka berapa beban yang kami terima, bagaimana supaya kami tetap bisa hidup, menjamin keberanjutan daripada pertumbuhan ekonomi. Karena terus terang saja, kita itu yang selama COVID-19 itu, yang menyelamatkan negara ini, antara lain adalah dari sumber daya alam. Dan itu diakui oleh Ibu Sri Mulyani bahwa 22 persen PDB-nya berasal dari industri tambah. Nah mari kita dukung bersama-sama dengan tidak mengurangi kesempatan berusaha bagi pelabuhan tiga bersaudara, tapi juga andanya memperhatikan kehidupan berlanjutan daripada dunia tambah. Dan ini tentu tidak mudah, karena masalah yang ditambang ini memang kelihatannya semakin rumit dan kita coba untuk menyelesaikan bersama-sama. Karena kalau tidak diselesaikan bersama-sama dan hanya mengedapankan pokoknya saya untung, ya memang red ball. Jadi kita kan harus mau nimbang, membuka tambang batu bara itu berapa investasinya, berapa biaya operasinya, berapa pajak dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat berapa pendapatan sebelum dikenakan pajak, kalau dikurangi pajak menjadi minus ya, sudah tutup tambangnya Pak. Dan umumnya perusahaan tambang sekarang ini belum ada yang keuntungnya sampai 2 digit 30 persen itu nggak ada. Ya, paling ya diantara 12, 2 digitnya 12, tapi rata-rata sekitar di bawah 10. Jadi dari situ kita diminta untuk melakukan inovasi, menciptakan yang lebih bersih, menyambung jaringan-jaringan yang belum menikmati listrik, kemudian kita menuju transisi energi, dan ini semua adalah cost center. Ini perlu kita dukung bersama, jangan terjadi sampai cost center ini melebihi kemampuan dari perusahaan tambangnya, sehingga kita tidak mampu lagi untuk berjalankan usaha-usaha yang telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitarnya.